Ya, ini sebenarnya sih memang dalam kondisi apapun, mau COVID, mau krisis, mau keadaan normal, sebenarnya masalah pertanian adalah masalah kebutuhan dasar dari sebuah negara. Dan oleh karena itu memang pertanian adalah sesuatu yang sangat strategis, sangat kompleks dan dalam yang harus terus dijaga oleh sebuah negara, sebuah pemerintahan. Dan oleh karena itu memang dalam kondisi COVID seperti ini, mulai dari katakanlah Desember kemarin 2019, kejala-kejala itu sudah kelihatan dan tentu saja baik ada COVID maupun tidak, memang masalah ketahanan pangan adalah masalah yang harus terus dipersiapkan dengan baik. Saya dengan tentu saja kondisi Indonesia yang memang adalah negara tropis, kemudian kita membeli potensi yang cukup baik di bagian pangan, terutama ketersediaan pangan dasar, tentu saja kita berharap ada 11 jenis pangan dasar itu, antara lain beras sampai dengan daging, sampai dengan katakanlah minyak goreng, haruslah menjadi bagian-bagian yang kita harus jaga dan tumbuhkan secara kuat. Oleh karena itu memang 11 komoditi dasar itu adalah bagian-bagian yang terus kita akselerasi, kita persiapkan dan tentu saja membutuhkan langkah lain kayak yang konkret untuk bisa kita katakan masalah perut rakyat yang 267 juta orang itu harus bisa tersedia dengan baik. Terima kasih telah menonton!